Krisis pangan adalah salah satu dari banyaknya masalah klasik yang menjadi ironi bangsa ini Data dari Badan Pusan Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terjadi kelangkaan pangan yang cukup signifikan sehingga mengharuskan diperlakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik mencapai 15 juta ton berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan tahun 2023 rinciannya terdiri dari beras, gedelai, jagung, dan berbagai pangan lainnya Penelitian yang dilakukan oleh Lestari juga menunjukkan bahwa adanya kelangkaan bahan pangan utama menyebabkan penurunan konsumsi makanan bergisi sehingga berpengaruh terhadap kurangan gisi kronis dan gangguan pertumbuhan anak Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan prevalisi stunting di Indonesia mencapai 30% data dari RISCUSDES 2023 Kondisi krisis pangan ini juga disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama, terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mengurangi produktivitas tanaman Yang kedua, keterbatasan infrastruktur pertanian yang mengibatkan kerugian pasaparan dan distribusi yang tidak efisien Yang ketiga, kenaikan harga pangan global yang mengaruhi harga pangan domestik dan daya beli masyarakat Serta yang keempat, ketergantungan pada impor yang meningkatkan kerentangan Indonesia terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan Menghadapi krisis pangan tersebut, maka diperlukan beberapa alternatif Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas pangan diperlukan investasi teknologi pertanian Dan juga pengenal inovasi pertanian serta dukungan bagi para pertani lokal Yang kedua, edukasi berupa peningkatan kesadaran masyarakat Tertai konsumsi pangan sehat dan bergisi meskipun dalam kondisi kekurangan Serta yang teriga, mempromosikan keragaman pangan mencakup diversifikasi pangan dan juga peningkatan akses pangan bergisi Dalam hal ini, penerapan teknologi juga diperlukan Tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan kebelanjutan pertanian Tapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional Pada kondisi ini, generasi muda diperlukan sebagai motor penggerak Dalam ciptakan sitopangan yang berkelanjutan dan tahan terhadap kisah semasa depan Terima kasih telah menonton!